Al-Fatihah Jaya, berkah, mulia Dan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan materi kita Dan ini adalah video yang kedua Berjudul Landasan Magnet Rezeki Apakah Anda percaya ada keajaiban? Ini pertanyaan yang sama Yang saya sampaikan di ujung Video yang pertama Kemudian ini juga yang ingin saya tanyakan Kepada Anda semua Apakah Anda percaya dengan keajaiban? Apakah ada keajaiban itu? Apa sih keajaiban itu? Keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan Yang bagus, yang sempurna Yang tiba-tiba datang pada kehidupan kita Tanpa perhitungan Tanpa logika Tanpa penjelasan matematis Kemudian tiba-tiba dia datang pada kehidupan Pada kehidupan kita Nah sekarang pertanyaannya adalah Anda percaya nggak kalau ada keajaiban Pada kehidupan Anda? Karena Magnet Rezeki adalah Sebuah ilmu yang berada di ranah keajaiban Jika Anda percaya Maka Anda akan dapatkan keajaibannya Dan sebaliknya Ada satu pernyataan yang bagus sekali dari ilmuwan yang luar biasa terkenal Albert Einstein Beliau mengatakan bahwa Ada dua pola hidup Yang pertama adalah Menganggap bahwa Tidak ada keajaiban dalam kehidupan kita Dan yang kedua adalah Menganggap bahwa Seluruh kehidupan adalah Keajaiban Dan Anda adalah benar Saya pribadi Memilih untuk percaya bahwa Seluruh hidup adalah keajaiban Dari Allah SWT Anda menonton Youtube ini adalah Keajaiban yang Allah SWT Ciptakan untuk Anda Kita ada di tempat ini sekarang adalah Sebagai sebuah keajaiban dari Allah Nah Pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah Untuk apa kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran? Ya Ada banyak sekali kisah-kisah ajaib Yang diceritakan oleh Allah SWT Di dalam firmannya Nabi Musa membelah lautan Nabi Daud membekokkan besi Kemudian Nabi Ibrahim A.S. itu tahan dari Dari api Nabi Isa A.S. menghidupkan Tanah liat menjadi burung Nabi Muhammad S.A.W. mengucurkan air susu dari jari jemarinya Bahkan beliau ya bisa membelah bulan Bagi sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kisah dongeng Tapi bagi kita Muslim Kita mempercayai Dan mengimani bahwa Keajaiban itu memang terjadi kepada para Nabi dan Rasul Nah sekarang pertanyaannya Untuk apa kisah itu diceritakan kepada kita? Mungkin Anda menjawab Untuk menambah keimanan Menambah keyakinan Menjadi bukti bahwa Beliau adalah benar-benar Nabi dan Rasul Menjadi bukti kenabian Bahwa memang Nabi itu ajaib So Setelah itu what next? Apa setelah itu? Apakah hanya sekedar untuk menjadi bukti? Apakah sekedar untuk menambah keimanan? Ya Apa setelah itu? Nah benar sekali Ilmu atau kisah-kisah keajaiban Yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Tujuannya adalah untuk dipraktekan Sekali lagi Kisah ajaib Yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran Tujuannya satu Untuk apa? Untuk dipraktekan Untuk Anda semua yang menonton Youtube ini Tujuannya juga sama Untuk dipraktekan Makanya saya sering berkelakar kepada Peserta seminar, training, dan camp yang saya adakan Kalau Anda memang percaya So praktek Keluar dari ruangan ini belah lautan Bisa? Nggak bisa ya Nah itu dia Dari awal kan tadi saya katakan bahwa Keajaiban itu aja Bagi mereka yang percaya Kalau nggak percaya Emang nggak ada keajaiban Sebenarnya kitab suci ini sama dengan buku resep Bapak-Ibu ya Untuk apa buku resep? Ya Apakah buku resep ini hanya untuk dibaca Dilihat Ya Kemudian dipajang gitu ya Untuk menjadi gaya-gayaan Atau Buku resep Satu tujuannya Tujuan buku resep diciptakan adalah untuk Dipraktekan Ya Benar sekali Untuk dipraktekan So Ya Untuk apa kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran? Untuk dipraktekkan Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya Pak Nas Kita kan bukan Nabi Kayaknya kok Kayaknya kita nggak mungkin dia punya keajaiban gitu kan Apakah iya kita punya keajaiban? Kita kan bukan Nabi Oke lah kalau begitu Saya akan ceritakan beberapa kisah Yang menjadi landasan dari ilmu Mahnet Rezeki ini Ya Karena ilmu Mahnet Rezeki adalah ilmu yang ajaib Anda hanya duduk diam Rezeki datang sendiri Itu kan ajaib ya Anda berpikir Ya Allah saya pengen keliling dunia Insya Allah bisa pergi keliling dunia dengan cara Mahnet Rezeki Ya Allah saya pengen pergi umrah Nggak perlu pakai uang Nggak perlu pakai Ya Apapun Anda bisa berangkat gitu ya Anda ingin apa? Anda ingin tanah Mobil Ya rumah Bisa pakai ilmu Mahnet Rezeki ini Hanya duduk diam Rezeki datang sendiri Sebagaimana Kisahnya Siti Maryam Beliau adalah ibunda Dari Nabi Isa Alayhi Salam Ya pada saat itu Beliau berada dalam Pengawasannya Atau pembinaannya Nabi Zakaria Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan ini Dalam surat Ali Imran Ayat 37 Auzubillahimina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Fataqabbalaha rabbuha Biqabulin hasani Wa ambataha nabatan Hasana wa kaffalaha zakaria Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab Wajada indaha Rizqa Ya Maka diterimalah ya Mariam ini dengan penerimaan yang baik Dia rawat dengan baik oleh Zakaria Nah Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab Setiap Zakaria Datang ke tempat Ibadahnya Mariam Wajada indaha rizqa Selalu ditemukan rezeki Ya Di sisinya Yaitu berupa Berupa makanan Ya mungkin hari ini Berupa makan apa Ya hari besoknya Makan yang lain lagi Hari besoknya ada makanan lagi Ya Ini adalah sebuah keajaiban Bagi Zakaria Kok bisa gitu ya Padahal Mariam tidak keluar Tidak masak Tidak belanja Ya Kemudian tidak bekerja Kenapa kok bisa Mendapatkan rezeki Mendapatkan makanan Di sisinya Akhirnya dengan rasa penasarannya Nabi Zakaria bertanya Ya Mariam Anna lakihaza Ya Mariam ini dari mana Ya Kemudian dengan santainya Mariam menjawab Qolats huwa min indillah Ya Ini dari Allah Gitu Dari mana lagi Inna Allah Ya rizuqumai yasya Bi ghairi hisa Kalau Allah Mau kasih rezeki Tanpa perhitungan Tanpa logika Tanpa hitungan matematis So inilah keajaiban Ya Kemudian akhirnya Ya singkat cerita Nabi Zakaria Akhirnya belajar Kepada Mariam Minta diajari Kemudian akhirnya Dalam ayat yang ke-38 nya Hunali kada'a Zakaria Rabbah Disanalah akhirnya Zakaria juga mempraktekkan Di dalam mihrabnya Rabbihablimil ladungkazurliyatan Toyibainnakasami'uddu'a Yang diminta oleh Zakaria Adalah Meminta anak Ya Padahal beliau Sudah tua Akhirnya dapatlah jawaban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keajaibannya Ya Kemudian pada saat itu Zakaria masih belum percaya Ya Allah Apa mungkin Saya ini Sudah tua Ya Sudah sangat tua Sementara istri saya mandul Ya Kemudian akhirnya Dapatlah anak Bernama Yahya Nah Pertanyaannya Untuk apa kisah ini Diceritakan kepada kita Ya benar Untuk dipraktekkan Ya Untuk apa lagi Untuk dipraktekkan Ya Lalu kemudian mungkin Anda berkata Seperti ini Pak Nas Kita kan bukan keluarganya Nabi Oke lah Kalau begitu Ya Ada satu kisah lagi Ya Tentang Seorang yang Sangat-sangat Luar biasa Bisa dapatkan keajaiban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Namanya Asif bin Barkhiyah Dalam surat An-Namr Ayat 38 Ketika itu Nabi Sulaiman Mengatakan kepada Para pembesar-pembesarnya Untuk memindahkan Singgah sananya Ratu Bilkis Dari mana? Dari Yaman Ke Palestine Itu jaraknya Ribuan kilometer Lalu kemudian Siapa diantara kalian Yang bisa memindahkannya Aku akan memindahkannya Sebelum Engkau berdiri Dari tempat Tempat dudukmu Kata Jin Ifrit Lalu kemudian Sepertinya Nabi Sulaiman Engkau puas Kurang lebihnya Begitu ya Kemudian akhirnya Berkatalah Asif bin Barkhiyah Angkat tangan dia Ka'alalladzi'indahu Ilmu minal kitab Berkatalah seorang Yang mendapatkan ilmu Dari Dari alkitab Ya Ana'atika bihi Qobla ayyartadda Ilaika Tarfu Aku akan Memindahkannya Sebelum Matamu berkedip Tri Langsung pindah Kata Nabi Sulaiman Alayhi Salam Hada minfadli rabbi Liabluwani A'ashkuru Am'akfur Ini adalah Karunia dari Tuhanku Untuk menguji Apakah aku bersyukur Ataukah aku Kufur Pada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang melakukannya Bukan Nabi Belum Nabi Sulaiman Begitu ya Ini baru Muridnya Ya Yang sukses Menjalankan ilmu Ilmu keajaiban Ya Nah sekarang pertanyaannya Untuk apa ilmu ini Untuk apa kisah ini Diceritakan kepada kita Bahkan kita baca Berulang-ulang Ya Kalau anda sering membaca Al-Quran Ini kan sering ketemu nih Ya Kemudian ketemu lagi kisah ini Berjumpa lagi dengan kisah ini Diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk apa kisah ini Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Hanya untuk menambah keimanan Hanya untuk menambah keyakinan Tidak Untuk dipraktekkan Sekali lagi Untuk dipraktekkan Jadi anda pun Yang menonton video Youtube ini Yang mempelajari ilmu Magnet Rezeki Insya Allah Bisa melakukannya Ya Nah so Inilah dalil-dalil yang melandasi Ilmu Magnet Rezeki Dulunya Saya ingin menyebut ini Sebagai Ketika datang pada Mihrabnya Maka ditemukannya Makanan Atau Rizka Ya Nah tapi Akhirnya Saya Menjadikan ilmu ini Berjudul Magnet Rezeki Nah Teman-teman semuanya Ya Insya Allah Kita bisa melakukannya So Magnet Rezeki Adalah sebuah ilmu Yang mengajak Kepada kita semua Agar kita Memiliki keajaiban Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke lah Kalau seandainya Anda mengatakan Kita bukan Nabi Kita bukan Ulama Ya Nabi itu punya Keajaiban Namanya Mu'jizat Nah kita tidak Mendapatkan Mu'jizat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bawahnya Ada yang namanya Ulama Ulama Mendapatkan Karomah Ya Nah kalau kita Seperti kita ini Namanya Ma'unah Ya Yaitu Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau sekarang kita ini Berada dalam Kesulitan hidup Ya Mungkin ada yang Mengalami hutang Yang banyak Ya Ada yang datang Kepada saya Pak Nah saya punya Hutang 4 miliar Sementara gaji saya 4 juta Coba pikir Pakai logika Hutang 4 miliar Ya Waktu itu Dia ikut Money game Kemudian dia Himpun dana Kemudian akhirnya Dia harus Mengembalikan ini Dana 4 miliar Ini Ya sementara Gajinya dia Cuma 4 juta Coba pakai logika Kalau pakai logika 4 juta Ya Berapa lama Dia baru bisa Menyelesaikannya Seribu bulan 83 tahun Baru dia bisa Menyelesaikannya Nah sekarang Berarti kita butuh Ma'unah Kita perlu Ma'unah Dari Allah Subhanahu Kita perlu keajaiban Dari Allah Bisa gak ini Keajaiban ini Datang pada kehidupan kita Bismillah Insyaallah Bisa Asalkan Percaya Ya kalau anda Gak percaya Ya memang Gak akan pernah bisa Mungkin Ada yang memiliki Kebutuhan Hajat Gitu ya Keperluan yang Sangat besar Lalu kemudian Ya Dia Secara logika Kok kayaknya Gak bisa masuk Gitu ya Mungkin anda yang Menonton video ini Memerlukan sekali Ya sebuah pekerjaan Anda mungkin sekarang Sedang nganggur Lalu kemudian Butuh keajaiban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya bismillah Berarti anda Memerlukan ma'unah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Selama ini Kita pakai Cara-cara biasa Kita pakai Cara-cara logika Kita pakai Cara asbab Ya Ada hukum sebab Ada akibat Padahal Al-Quran Mengajak kepada kita semua Untuk lebih dahsyat Daripada itu semua So insyaallah Ya Anda semua Bisa Allah sebenarnya Berikan bukti-bukti Al-Ma'unah itu Allah berikan Pertolongan-pertolongan itu Ya Contohnya misalnya Ya Kalau di Indonesia ini kan Baru ada kejadian Dari Palu itu ya Ada seorang anak Yang tertimbun Berhari-hari Gitu ya Di Rerun Tuhan Bangunan Lalu kemudian Secara logika Kayaknya gak mungkin Dia bisa hidup lagi Yang lain-lainnya Sudah meninggal dunia Ini anak Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk apa Untuk apa Allah Menyelamatkan Anak ini Untuk apa Allah Menyelamatkan Dia dari Rerun Tuhan itu Masih dalam keadaan Tercampur dengan lumpur Untuk apa Ya Agar anda yakin Bahwa anda pun bisa Baik saja Insyaallah bisa Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi kita Ada juga Kisah yang menyebar Di WhatsApp group Seorang muazzin Yang dia pada saat Kejadian itu Sedang mengumandangkan Mengumandangkan Adhan Lalu kemudian Akhirnya Dia tergulung oleh Ombak Kemudian si Musolahnya ini Dia terbawa Lalu kemudian Dia berdoa Di dalam doanya itu Lalu kemudian Dikembalikan lagi Tempatnya Di tempat yang Jauh lebih baik Pertanyaannya Untuk apa Muazzin ini Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kisah sekarang Bapak Ibu Ini kisah sekarang Sahabat-sahabat semuanya Bukan kisah zaman dahulu Kisah sekarang Untuk apa Kisah ini Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk apa Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Agar anda semua Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu Praktek So Ilumahnya terzeki Adalah ilmu Yang Menjadikan Kita semua Mampu Mendapatkan keajaiban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan kita Yang menciptakan keajaibannya Bukan Kita hanya memesan Keajaiban Tapi ada caranya Ada cara Kita bisa Mendapatkan Keajaiban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini So Kita akan lanjut Dalam video berikutnya Kalau anda Sudah tidak sabar lagi Menunggu penjelasan saya Dalam youtube Silahkan Anda ke Telegram Yang ada di Deskripsi Di bawah Dan Silahkan juga Ajak teman-teman anda Untuk Gabung Di Channel youtube ini Mungkin ada teman-teman anda Yang sedang Mengalami Kondisi yang Sedang Memerlukan Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin dia sedang Membutuhkan Mauna dari Allah Yuk ajak Masuk ke dalam Channel ini Semoga kita bisa Membantu mereka semua Ya Terima kasih Sampai jumpa Dalam video berikutnya Bilai Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh